Intro Tadi saat break saya sempat berbincang, ternyata ada hal yang agak berat untuk disampaikan Pak Suroto Tapi saya yakinkan bahwa Pak Suroto harus bicara juga karena ini yang kemudian disampaikan Pak Suroto, saya ingin tanya kepada Anda, tenang saja gak apa-apa Siap, siap Saya ingin tanya, tadi kan disebutkan bahwa pakaian dalam vina itu pada saat disebutkan, ditemukan tewas itu dalam kondisi rapih, tidak kurang sesuatu apapun gitu ya Betul Saya ingin tanya, kondisinya tidak kurang sesuatu apapun, kondisinya gak ada yang robek, gak ada yang tergesa Gak ada Tidak ada Utuh berarti ya Yang ingin saya tanyakan, pertama kali Anda temukan pakaian dalam vina, celana dalamnya Betul Itu dalam kondisi yang Anda katakan tadi melorot Ya Melorot ya Betul Dalam kondisi melorot, tapi tidak ada robek, tidak ada gesekan apapun Jadi utuh, tapi melorot saja Betul Mohon maaf Terlihat vaginanya Kelihatan Kelihatan Pada saat itu mungkin Anda melihat sedang berhalangan atau apapun Tidak menemukan, itu ada sotek ada disitu Anda melihat pada waktu itu, Anda yang membetulkan sendiri celana dalamnya Betul Diminta oleh siapa Gak ada yang minta, di samping saya ada Pak Supari, tak betulin Pak Supari itu polisi Polisi, anggota polisi Oh tidak ada yang minta Tidak ada yang minta Anda angkat Angkat sedih langsung Bukan saya angkat, langsung dia posisi terlentang Masih teriak, masih merintih, aduk tolong Dia merintih terus Terus Anda rapikan celana dalamnya Saya naikin aja Pak Turun kira-kira sepaha Segini Oh segini nih, saya lihat segini Ini karet paling atas ya Artinya mungkin sekitar 20-30 cm nih Melorotnya Betul Betul Posisi karena itu hujan Tidak deras Tapi kalau orang Jawa bilang Kerp Oke Pertanyaan lagi Kenapa saya tanyakan sepat foto tidak Karena siapa yang kemudian bisa jamin bahwa itu tempat melorot atau tidak Kan bisa saja Anda berbohong misalnya Sebenarnya tetap di Pakaian di aslinya Tidak melorot Dan saya mau berbohong Tidak ada untungnya Bagi saya Dan Celana itu benar-benar Saya yang betulin Karena Tidak begini Kan foto itu tidak perlu detil ya Artinya dari jauh misalnya Dalam kondisi Eki, Vina dan motornya misalnya Tidak ada foto itu Tidak ada Jadi fotonya Yang saya juga punya Fotonya adalah Ketika di TKP Vina dalam kondisi Dia memakai celana dalam yang Proper Yang normal Itu siapa yang fotoin Kurang tahu Tapi ada foto itu Anda sempat lihat Tidak pernah lihat Di jembatan Tidak pernah lihat Di jembatan Pada saat ditemukan Dalam kondisi Celana dalamnya Tersingkap betul Tapi Maksudnya roket tersingkap Atau celana yang tersingkap Tapi celana dalamnya normal Ya Karena Itu yang saya dapatkan Saya membetulin celana itu Si korban itu Merintih terus Dan kakinya Kalau tidak saya Sebelah kiri Itu bergerak dan bergerak terus Dan jaket yang kubat Nutupinnya selalu Terlepas Saya membetulin jaket Nutupin korban itu Sampai dua kali Sambil nungguin mobil Datang Oke baik Saya ke Bung Farhat Bung Farhat Anda bisa Menengar saya jelas Bung Farhat Ini data yang menarik juga Artinya ditemukan pertama kali Meskipun Bung Farhat juga Dapat fotonya juga Betul ya Waktu pas di TKP Itu celana dalamnya normal Betul ya Betul Betul Tapi kemudian Sesungguhnya Sebelumnya Tidak normal Turun sekitar 30 cm Dalam kondisi Celana dalam yang utuh Itu kan Orang akan berpikir bahwa Oh ini kenapa Kok bisa melorot Celana dalamnya 30 cm Dengan kondisi Celana dalam yang utuh Tidak robek Tidak bekas kecelakaan Anda mau nyampaikan apa soal ini Bung Farhat Ya kalau saya Saat ini Gak terlalu tertarik Dengan Saksi Suroto Yang kita anggap Banyak bohong itu Karena nih Hampir seluruh Saksi hari ini Gak ada yang mengatakan Itu Pembunuhan Saksi yang hajar Semua mengatakan Itu kecelakaan Mereka yang ada Di ruangan itu Saya anggap TV di Indonesia Yang mengatakan Bahwa mereka 25 Mereka gak percaya Seolah-olah Bohong ya Betul gak Halo Iya-iya Silahkan 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 Padahal Bina itu Meninggalnya Bukan di tempat Bukan ke-11 Bina itu Meninggal Jam 01 Tanggal 28 Di rumah sakit Agustus Di rumah sakit Jadi kalau Si Mega Dengan Widi Dengan Widi mengatakan Sempat Menelpon Dan ada petugas polisi Mengatakan bahwa Mereka lagi kecelakaan Dan sudah dibawa ke Gunang Jati Yang salah Yang mana Yang salah Yang mana Tadi Pak Suroto Juga tidak mengatakan Meninggal Tetapi merintih Pukul 22 Lewat 15 Tadi yang Pernyataan yang Tadi pengecara yang Melaporkan saya itu Oke Yang beringat Tapi saya mau tanya dulu deh Ke Anda deh Saya mau tanya ke Anda deh Anda dilaporkan Ini merasa bahwa Anda diintimidasi gak sih Padahal Kalau Hanya ada pernyataan Salah kan Saya tidak takut Dengan namanya Rasman Saya tidak takut Seribu Rasman Kita gak takut Rasman itu Pernah dipecat Di Kongres Advokat Indonesia Ya Kemudian Rasman itu Dipecat dengan Tidak hormat Ya Satu Catatan Kedua Data basnya Ya Berita cara Sumpahnya Diajukan di Ambon Sedang kita lagi tuliti Diajukan oleh Hapi Nah Disini ada Ibu Yasa Sarif Apakah benar Rasman itu Anggota Hapi Karena Setau kami Dia anggota Kongres Advokat Indonesia Lari kemana kau Jangan kau berpikir Bahwa kau masih Menggunakan Bas Kau itu masih Sebagai lawyer Nah jadi Kau harus Seter juga Bahwa ketika Dipecat Kau hadapi Bukan kabur Dan kita akan Bersurat lagi Ke pengadilan Oke Jadi apa yang Anda sampaikan Apa yang kita Sampaikan itu Benar Bahwa Mantan pengacara Itu benar Tapi kan masih bisa Beracara Bung Rasman Bukan masalah Masih beracara Tapi secara etika Moral Dia ini Gak bisa Dia itu Sarjana Apa Kalau jadi pengacara Sarjana Apa Sarjana Hukum Sarjana Agama Iya kan Kau mengerti Persoalan ini Boleh dijawab Tunggu Tunggu Satu Oke silahkan Silahkan Sebenarnya Putus 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 Diulangi lagi Diulangi lagi Uji Malam ini Malam ini Saya mau uji Otak Rasman Oke Baik Silahkan Rasman Saya rasa Kalau debat Saya Bukti apa Yang membuat anda yakin Penyidik yakin Yang menyatakan mereka itu adalah Pembunuh dan memperkosa Bukti apa yang kau miliki Jawab Oh ini soal kasus fina ya Jawab Ada dua silahkan Bebas Soalnya panjang lebar Jawab Jawab aja Ada dua silahkan Bukti apa Kau gak jadi gila kau dijawab ini Tunggulah saya jawab Jawab Kau gak akan bisa jawab Eh kau dengar baik-baik Gak bisa dijawab Kau ini di mata saya Bukan siapa-siapa Jawab Bukti apa Kau jawab Bukti apa Mana Ada Handphone Ada rekanan Telefon Kau siapa-siapa di mata saya kau Bukarat Gantian dulu sebentar Bukarat Sebentar Kau ngomong saya dengarin Kau ngomong saya dengarin Dengarin dulu Saya menahan Karena saya lebih sportif Karena saya merasa Saya lebih dewasa dari kau Walaupun kau Sudah biar lama Pengajar Iya Pertanyaan kau ada beberapa Biar saya jawab dulu semua Ya dijawab Kau dengar Satu Sehebat apa kau Iya Sehebat apa kau Sehebat kau Menghajar saya 22 bulan Dan saya sekarang SP3 Laporan terhadap Ijasa palsu Kan kau udah mau ucapkan Selamat atau tidak Buktikan otak kau Buktikan otak kau Satu poin ya Poin yang kedua Poin yang kedua Jawab 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 Dia nggak bisa jawab Kau dulu bilang ke saya Hanya pengakuan tersangka Ini Tidak ada buktinya Ya Bukarat Pengakuan tersangka Dan semua pengakuan tersangka Saat ini Sudah dikabut semua Iya baik Sekali-semini Ini orang Kita berikan Semata Dia jawab terus Tolong dibilang tertib ini orang Tidak ada bukti Baik Bung Farhat Kita berikan kesempatan kepada Bung Rasman Sebentar dulu Bung Farhat Nanti saya berikan kesempatan Bung Farhat lagi Silahkan Sebut aja dua bukti Oke nanti saya tanyakan Bung Farhat Pertanyaan kamu ada empat poin Saya suruh jawab dua Nanti bisa atau tidak Tunggu dulu jawabannya Berikan kesempatan dulu Bung Farhat Dia gak bisa dia gak ngerti Iya stop lu baik Silahkan silahkan Nah Jawab Ini orang sudah lama lama Saya takut sakit jiwa nih Bawa aku rumah sakit nih Sudah Bukti apa Bukti apa Bukti apa Pertama Saya katakan bahwa Siapa yang memperkosa Apa buktinya Sudah sudah suruh Hentikan aja dia nih Bunuh apa Oke kita kembali Saat lagi Bapak bersama kami Di rakyat bersuara Jangan terjawab Dan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya